Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh utama saya akan panjatkan puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan saya nikmat yang begitu luar biasa yaitu nikmat iman, islam dan nikmat sehat walafiat karena dengan nikmat tersebut saya bisa membuat video ini sudah lupa juga salawat serta salam saya panjatkan kepada nabi kita yaitu nabi Muhammad s.a.w kepada keluarganya pada sahabatnya dan insya Allah kepada kita semua saya disini akan menceritakan tentang sebuah kisah nabi yaitu nabi Su'aib dan kaumnya yaitu kaum Madian jadi saya akan memulainya bismillahirrahmanirrahim nabi Su'aib merupakan manusia pilihan Allah yang diutus kepada kaum Madian dia terkenal sebagai sosok yang jujur dan dapat dipercaya nilai kebaikan senantiasa melekat kepada nabi Su'aib setelah diangkat menjadi nabi dia gigih menyeru pada kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk sama seperti dan sama seperti dan nabi nabi dan rosul lainnya dawah nabi Su'aib juga menerima tantangan yang tidak mudah Allah mengutus nabi Su'aib kepada kaum Madian kaum yang terkenal dengan kecurangan dalam hal jual beli majoritas dari mereka itu berdagang namun sejatinya mereka itu hanyalah seorang penipu kisah nabi Su'aib pun telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai umat muslim saya sendiri bisa mengambil hikmah yang terselip di dalamnya baik tentang kegigihan nabi Su'aib berdakwah dan bagaimana azabin yang terima kaum Madian yang berlaku curang saat proses penjual belian jadi kaum Madian itu merupakan kaum yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang namun mereka selalu melakukan jual beli dengan cara curang seperti mengurangi takaran dan timbangan mengetahui adanya kondisi yang salah pada kaumnya tersebut nabi Su'aib pun selalu menasehati kaumnya sebagaimana dalam surat ayat 84 sampai 85 berbunyi begini Hai kaumku sembahlah Allah sekali-sekali tiada Tuhan bagimu selain dia dan janganlah kamu kurangi-kurangi takaran dan timbangan sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau mampu dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab di hari akhir atau hari kiamat nabi Su'aib juga menekankan bahwa kecurangan tersebut bisa merugikan banyak orang padahal barang tersebut merupakan hak si pembeli dan Nabi Su'aib selalu berkata Hai kaumku cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu juga membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan nah hal-hal yang dilakukan kaum badan tersebut merupakan sebagian hal-hal yang dapat merusakan merusakan di muka bumi karena Allah membuat bumi ini itu untuk untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa bukan seperti kaum badan tersebut tak hanya itu juga kaum badan juga dikisahkan sering menghalang-halangi orang-orang yang beriman kepada Allah kaum badan ini duduk di suatu tempat dan menakut-nakuti mereka yang beriman agar inggar dan tak mempercayai Nabi Suhaib dan Allah ini pun diterangkan dalam dengan lengkap di surat Al-Araf ayat 85-86 Allah berfirman yang artinya dan kami telah mengutus kepada penduduk badan saudara mereka Suhaib Nabi Suhaib berkata Hai kaumku sembahlah Allah sekali-sekali tidak ada Tuhan bagimu selainnya sesungguhnya telah datang kepada kamu telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu maka sempurna kalah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman dan janganlah kamu duduk di tiap tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi orang yang beriman di jalan Allah dan mengingatkan agar jalan itu tidak menjadi jalan itu menjadi bengkok atau jadi orang-orang badin itu menghalalkan segala cara untuk istilahnya memprokom 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 kaum Nabi Su'aib yang beriman agar melenceng di jalan Allah atau di jalan yang Nabi Su'aib ajarkan kepada kaum yang beriman tersebut dan ingatlah juga di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit lalu Allah memperbanyak jumlah kamu dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan meski telah mendapatkan teguran dari Nabi Su'aib kaum Madian tersebut masih terus melakukan kemaksiatan contohnya kayak yang tadi ya yang jual belinya mereka curang dan mengalalkan segera cara untuk membelokan suatu keyakinan agar tidak kaum yang beriman itu tidak percaya kepada Allah mereka bahkan mendesak Nabi Su'aib agar mau menyumbah pohon dan mengancam akan mengusirnya pohon yang pohon yang dijadikan sembahan kepada kaum Madian itu bernama pohon akhir Nabi Su'aib masih bersabah dan kembali menesehati mereka Hai kaumku janganlah hendaknya pertetangan antara aku dengan kaum Madian atau kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh kaum Hud kaum Saleh sedang kaum Lut tidak puluh jauh tepatkan dari kamu jadi antara kemaksiatan kaum Nabi Su'aib dan Nabi Lut itu hampir sama lah bedanya itu cuman Nabi Su'aib dengan kaum Madian kaum Madian itu melakukan kemaksiatan yaitu melakukan kecurangan sedangkan kaum Nabi Lut itu lebih ke homoseksual lebih ke seksual kalau kaum Nabi Su'aib masalah kemaksiatannya itu dengan diperkonomian dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertobatlah kepadanya sesungguhnya Tuhanku yaitu Allah mempenyayang legima pengasih itu ada di surat Hud 89-90 dan semuanya kaum Madian malah menantang Nabi Su'aib untuk mendatangkan azab seperti yang ia katakan saat itulah Allah kemudian memerintahkan Nabi Su'aib dan pengikutnya pergi menegakkan Madian Nabi Su'aib berdoa dan memasahkan semuanya kepada Allah dalam surat ayat 93-95 dijelaskan bahwa Hai kaumku berbuatan menurut kemampuanmu sesungguhnya aku pun berbuat itu pula kalau kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta dan tunggulah azab dari Tuhan atau Allah sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu dan tetkala datang azab itu kami selamatkan Su'aib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami jadi Allah itu berjanji kepada Nabi Su'aib akan menyelamatkan Nabi Su'aib dan kaumnya yang beriman kepadanya lalu dan orang-orang yang zalim diminasakan oleh satu suara mengguntur itu yaitu kaum Madian lalu jadilah mereka mati bergelimpahan di rumahnya seolah mereka belum pernah berdiam di tempat itu ingatlah kebinasaanlah bagi penduduk Madian sebagaimana kaum samutlah binasa tak lama setelah Nabi Su'aib itu pergi kaum Madian merasa udara di sekitaran daerahnya itu begitu panas mereka begitu keshausan dan kulitnya itu terasa panas atau terbakar sampai hampir terbakar lah soalnya panas banget semua berhamburan mencari tempat yang berteduh dan air namun tiba-tiba awan yang tebal itu tiba-tiba muncul gemur petir pun datang dan jangan bumi yang dasyat membinasakan kaum Madian seluruhnya itulah azab bagi kaum Madian dari Allah hikmah yang saya dapat dari cerita Nabi Su'aib ini yalah kita sebagai umat Islam harus selalu menanamkan sikap kejujuran tidak boleh curang karena sikap kejujuran ini adalah sikap yang mencerminkan Nabi Su'aib yaitu sikap yang yang baik di mata Allah dan pasti kita akan selalu dilindungi oleh Allah sedangkan kita memiliki sifat curang ya kita tidak jauh beda dengan Nabi Su'aib tidak jauh beda dengan Nabi tidak jauh beda dengan kaum Nabi Su'aib itu kaum Madian kita akan dipandang oleh Allah itu sebagai kaum yang berbuat kemaksiatan atau kaum yang tidak patut pada Allah dan kita juga tidak boleh memprovokatorkan seseorang yang telah ada di jalan benarnya seperti kaum Madian ini dia mereka memprovokator orang yang beriman yang sudah mempercayai mempercayai ajaran Nabi Su'aib tapi malah diprovokatori oleh kaum Madian tersebut nah itu tuh pebuatan kemaksiatan juga jadi kita sebagai umat Islam harus menanamkan sikap kejujuran dan tidak boleh memprovokatori orang yang sudah ada di jalan kebenaran sekian dari saya tentang cerita kisah Nabi Su'aib dan kaumnya itu kaum Madian mohon maaf apabila banyak kesalahan semuanya kesimpulannya itu hanya milka Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati